Para santri, juga para alumni di seluruh Nusantara, marilah kita dengarkan Ma'idu Hassanah yang pertama oleh beliau Al-Mukarram Romaki Haji Anwar Iskandar. Kepada beliau waktu kami hadirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi waffaqona ila tariki ahli sunnati wal jamaah wa arshadana binuri hidayatihi ila daris salamah, salamati dunya wasalamatil akhirah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiil kareem. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum biikhsanin ila yawmiddin wa ba'du. Al-Mukarram Panjiranganibun Romoyai Nurhuda Jajuli Lansedoyo Poro Putrawayahibun Al-Mukarramah Ibu Nyai Laylatul Badriyah Lansedoyo Poro Putrawayahibun Al-Mukarramah Ibu Nyai Laylatul Badriyah Al-Mukarramah Ibu Nyai Laylatul Badriyah Al-Mukarramah Ibu Nyai Laylatul Badriyah Para asatid dan asatidah, para gus-gus dan ning-ning di lingkungan Pondok Pelosok ini, para santri-santri, baik putra maupun putri, saya tidak terlalu berani untuk mengatakan santriwati. Karena wati itu kalau pakai top, bermakna lain. Dan itu berbahaya, berbahaya. Apalagi para alumni-alumni, baik yang hadir secara offline, maupun yang hadir secara online, melalui virtual di seluruh Indonesia. Para santri-santri semuanya mudah-mudahan diberikan ilmu yang manfaat dan barokah. Dimudahkan belajarnya, ngajinya, diberikan futuh oleh Allah SWT. Amin. Ya Rabbul Alamin. Alhamdulillah, malam hari ini, kita semuanya sebagai santri, diberikan kekuasaan, kekuatan oleh Allah SWT untuk bisa menghadiri khaul dari bahayai Jajuli, punyai Rodiyah, kiai Hamim, kiai Munif, kiai Fuad, kiai Zainuddin, dan lain-lain. Juga para al-marhumin dari as-sabiqun al-awwalun minal mutakharrijin pondok perosok. Kita yakin, saya yakin-yakinnya, kita yakin, saya yakin-yakinnya, bahwa Mbah Ya'id Jajuli dan yang lain-lain adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah SWT. Itu kita yakin, harus yakin dulu. Itu modal pertama, khaul ini kita harus yakin, bahwa Mbah Ya'id Jajuli adalah orang, salah seorang yang dimuliakan oleh Allah SWT. Pribun, Pak Jeningan, yakin, betul? Yakin. Yakin, yakin, bahaya Jajuli, orang yang dimuliakan oleh Allah. Oleh karena itu, kita nawaitu malam ini memuliakan orang yang dimuliakan oleh Allah. Dengan harapan, mudah-mudahan kita semuanya ini akan dimuliakan oleh Allah dunia akhirat. Ini yang mesti kita fahami dulu. Fondasinya di sana. Imam Ghazali Abu Hamid al-Ghazali di dalam menafsiri ayat yang pujanya begini. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi Allah Allah menyaksikan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Para malaikat juga menyaksikan. Begitu juga orang-orang alim juga menjadi saksi kebenaran dari kalimat Tauhid la ilaha illallah Allah. Jadi la ilaha illallah itu kebenarannya, ketinggian nilainya, enggak ada yang lebih dari itu. Itu disaksikan atau yang menjadi saksi kebenarannya itu nomor satu Allah, nomor dua malaikat, yang ketiga orang-orang alim wa ulul ilmi. Apa kata Al-Ghazali? Disandingkannya wa ulul ilmi dengan malaikat, ini menunjukkan betapa mulianya orang-orang alim itu, betapa tingginya nilai orang alim itu di mata Allah SWT. satu ayat ini sudah lebih dari cukup, satu ayat ini sudah lebih dari cukup, untuk menjadi dalil keyakinan kita tadi itu. Bapak Mbak Yajjah Zuli adalah salah satu dari orang yang dimuliakan oleh Allah, karena di dalam dirinya ada ilmunya Allah. karena di dalam dirinya ada ilmunya Allah. Karena di dalam dirinya ilmunya Allah. Karena itu kita berkepentingan untuk memperingati khul beliau dari Akan Sido Yodhuryah dengan harapan tabarukan, dengan harapan mudah-mudahan kita berberkah dari kemuliaan beliau yang kemudian akan mengalir kepada kita, keturunan kita, santri-santri kita ini juga menjadi orang-orang yang mulia di mata Allah subhanahu wa ta'ala. ini satu. Yang kedua, di dalam menafsiri ayat Jangan kau kira bahwa orang-orang yang mati untuk membela agama Allah itu mati, jangan kau kira mati. berakhya mereka hidup yurzakun dan selalu mendapat rizki dari Allah. Apa kata Imam Ghazali dalam menafsiri ayat ini? Jangan kau kira bahwa ayat wala tahsaban dan ladhi nakutilu tadi itu hanya dikhususkan oleh orang-orang yang mati syahid dalam pertempuran di medan laga. Jangan kau kira itu. Ayat ini juga berlaku buat orang-orang yang menghabdikan dirinya, yang mewakafkan dirinya untuk nasru ilmiddin untuk selalu menyebarkan ilmu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, orang-orang alim yang di dalamnya ada ilmunya Allah kata Al-Ghazali adalah orang yang sekalipun sudah wafat tapi tetap hidup dan setiap saat selalu mendapat rizki dari Allah. ayat ini juga lebih dari cukup untuk menjadi saksi betapa mulianya orang alim itu di mata Allah subhanahu wa ta'ala sampai difirmankan oleh Allah orang alim yang meninggal itu sebenarnya hanya jasadnya saja tetapi hakikatnya mereka adalah hidup dan yurizakun. Kitab-kitab yang kita pelajari di pesantren ini mulai Jurumiyah Imriti Alfiyah Ibnu Malik Jawarul Magnun Sulamul Munawarak Lataiful Isyarah Jamul Jawame Takrib Fadkul Qarib Fadkul Wahab dan lain-lain sampai ilmu-ilmu tasawuf itu pengarangnya masih hidup sampai sekarang walaupun beliau sudah wafat sekian ratus tahun yang lalu tapi masih hidup apa buktinya buktinya masih mengajar kita masih mengajar santri-santri ilmu beliau itu sampai sekarang masih diajarkan di podok-podok pesantren itu artinya mereka masih hidup masih mengajar oleh karena itu analisa dari Al-Ghazali mengatakan bahwa orang alim itu tidak pernah bisa mati orang alim itu umurnya panjang umur itu kalau umur secara lah dia itu mungkin bisa 60 tahun 70 tahun 50 tahun bahkan Imam Syafi'i itu tidak sampai 55 tahun alimnya seperti itu tetapi setara makna wian sampai kiamat mereka itu masih hidup apa buktinya buktinya sampai hari ini dan mungkin sampai kiamat akan terus mengajar ilmunya kepada kita semuanya oleh karena itu kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada para orang alim itu akan abadi selama-lamanya Mbah Yayajazuli wafat meninggalkan dua hal penting yang ini akan lestari sampai kiamat yang itu artinya Mbah Yayajazuli tetap hidup sampai kapanpun yang pertama meninggalkan pesantren yang pesantren ini kemudian melahirkan beberapa alumni yang alumni-alumni itu kemudian jadi ulama jadi orang-orang alim yang kemudian juga mendirikan pesantren-pesantren di tempatnya masing-masing beliau juga menimbangkan guriah anak-anak putra-putri dan para cucu yang putra-putri dan para cucu-cucu ini nanti akan meneruskan pesantren ini dengan ilmunya dengan mubalahnya dengan kepeduliannya dengan ilmu mereka dan dengan kesanggupan dan kemauannya untuk menghidupkan tinggalan yang bahayai akan menjadi mata rantai daripada tersebarnya ilmunya Allah ini sampai kiamat sampai kiamat ini bukan main ini bapak-bapak dan ibu-ibu bukan main tinggalan pertama pesantren yang akhirnya juga melahirkan kiai-kiai dan ulama bukan main yang memberi manfaat kepada banyak orang yang memberi manfaat kepada umat ini ini terutama dalam rangka apa memberi keselam menyelamatkan umat ini dunia dan akhir bukan main dan yang kedua adalah anak keturunan saya kemudian berpikir ketika dulu belajar tentang ilmu balagok tentang ilmu balagok disana ada yang namanya apa namanya itu tasbih ada syair yang mengatakan ka'onku dimulahiyatin khina nawarat keturunan keturunan orang alim ini kemudian berkumpul bagaikan apa namanya itu bagaikan buah kurma yang sedang mekar indah sekali indah sekali di dalam pesantren ini ada santri ada kiai ada ibunya ada kus-kus ini aumku dimulahiyatin khina nawarat bagaikan dompolan daripada buah kurma yang sedang bersinar mudah-mudahan santri-santri ini akan menjadi orang-orang yang hari ini menjadi pemuda dan kedepan akan menjadi pemimpin-pemimpin yang bermanfaat bagi agama bangsa dan negara cuman kata Al-Ghazali untuk bisa seperti itu syaratnya dua syaratnya dua satu harus punya ilmu yang kedua punya takwallah itu baru bernilai khayatul fata wallahi bil'ilmi wattuqa itu kata imam syafi'i khayatul fata wallahi bil'ilmi wattuqa iza lam yakuna la'tiwara lidatihi anakmu dahidup itu hakikatnya apabila dalam dirinya ada ilmu dan ada takwallah apabila dua-duanya tidak ada ilmu enggak takwa enggak la'tibar lidatihi apa la'tibar lidatihi ora ora direken ghoiru markun tidak direken tidak wujuduhum ka'adamihim adanya itu seperti tidak ada jadi pokoknya okeh menurut ngetek-ngetek segok kongkong mulang ngeraisok kongkong ngaji ngerusui masyarakat ngetek-ngetek wanak wawawane tanggane lanek pitik ngendok didedepi ngendok disiko masyaalah Dan sekarang banyak itu Di luar kita itu banyak Pemuda-pemuda yang Hakikatnya tidak Tidak ada gunanya Maka Alhamdulillah Kita bersyukur kepada Allah Diberikan kesadaran Kemauan Gelem mondok Gelem belajar Gelem tenanan Ini artinya Orang-orang yang punya Masa depan yang cerah Jangan khawatir Jangan khawatir Jangan khawatir Kalian semuanya belajar Ngaji dengan sungguh-sungguh Nanti jadi orang alim Nanti akan ditoto Oleh Allah SWT Percaya itu Percaya itu Rezeki Insya Allah Akan ditoto oleh Allah Dan itu kita yakin Jodoh Akan ditoto oleh Allah Rauh usah kesusu Gak usah kesusu Gak usah khawatir Karena butuh Karena apa Ya karena ada nilai Di mata Allah Karena ada Value Kata orang sekarang Ada value Ada value Di mata Allah Allah akan sayang Karena orang ini Sejak muda Ya Hatinya Muallakun Bi'ulumillah Hatinya Sangat rindu Kepada ilmunya Allah Nanti di dalam dirinya Ada ilmunya Allah Allah akan sayang Kepada orang-orang Seperti ini Terutama Apabila ilmu itu Kemudian disebarkan Kepada orang lain Kita akan disayang Oleh Allah Nah Kalau kita sudah Ada rindu Allah Orang sanjaluk Lagi Mikir Rindu Hadirin Semuanya Yang saya Mulyakan Kita semua Sekarang hidup Menghormati Orang yang Mulia Bahaya Ijazuli Waduryatihi Yang sudah Meninggal Tapi Itu Tentu Kita berharap Berkah Beliau Agar Kita Semuanya Ini juga Orang yang Dimuliakan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Saya ingat Sebuah Syiir Yang Mengatakan Begini Waladadadka Ummu Kayabna Adama Bakian Wadna Sukhaw Lakayat Hakuna Surura Fajahat Linaf Sika Antakuna Iza Bakau Fiyawmi Mautika Zahikam Masrura Itu Nyanyiannya Sufi Namanya Nyanyian Orang Ahli Tasawuf Wahai Anak Manusia Dulu Kamu Dilahirkan Menangis Lahir Mak Procot Semua orang Mesti Nangis Waladadka Ummu Kayabna Adama Bahagian Sedangkan Orang-orang Sekeliling Kamu Berbahagia Senang Ketawa-ketawa Wannasu Khawla Kadohika Masrura Bapakmu Senang Ibumu Senang Bayi Senang Tonggoni Senang Koncok-koncoknya Senang Apanya Diundang Piton-piton Atau Diundang Kelahiran Berkatnya Gedi-gedi Senang Banget Tango-tango Diundang Hakikoh Senang Semua Surah Senang Ketika ada Kelahiran Senang Bayinya Menangis Bayinya Nangis Tapi Orang Sekitarnya Senang Oleh Karena Itu Berusahalah Dengan Sekuat Tenaga Agar Kamu Nanti Ketika Orang Ketika Kamu Mati Ketika Orang Menangisi Kematian Mu Justru Kamu Ketawa Dan Bersenang Senang Ketika Orang Mati Yang Ditinggalkan Sedih Nangis Sedih Nangis Bapak E meninggal Suaminya Meninggal Sedih Nangis Istrinya Meninggal Ada Orang Itu Kalau Menangis Itu Kalau Istrinya Menangis Itu Ditutupi Pakai Tangan Ditutupi Nangis Ditutupi Arang Arang Kalau Nginceng Buk Meno Seng Ayat Seng Ayu Engkau Dinggi Ganti Ibu Eh Ngetupi Gak Ini Tapi Arang Arang Ini Ngilmu Penting Tak Ijazah Yang Kue Itu Fajahat Linafsika Antaku Na'idha Bakau Ketika Orang-orang Pada Menangisi Kamu Kenapa Menangis Ya Karena Kehilangan Orang Yang Bermanfaat Orang Itu Kalau Bermanfaat Mati Kabe Uang Susah Dapada Orang Itu Kalau Mati Malah Orang Lain Seneng Alhamdulillah Mati Aman Pemehan Aman Tanduran Aman Kae Kok Mati Mati Tau Siapa Mati Kena Covid Alhamdulillah Orang Innalillah Malah Innalillah Orang Alhamdulillah Kenapa Karena Selama Hidup Tidak Memberi Manfaat Kepada Siapapun Tetapi Kalau Orang Itu Hidup Yang Memberi Manfaat Kepada Orang Lain Mendidik Akidah Orang Agar Benar Mendidik Ibadah Orang Agar Benar Mendidik Muamalah Manusia Agar Benar Mendidik Hati Manusia Agar Bersih Seperti yang dilakukan oleh Bayeja Zuli dan putra-putranya Ketika orang ini meninggal Maka banyak orang menangis Banyak orang menangis Orang yang begitu baik dan memberi manfaat besar pada kehidupan Kok Wafat Nangis Nah Ketika orang-orang menangis Karena kematianmu Maka justru kamu Ketawa-ketawa Senang Kenapa senang? Karena sebentar lagi akan ketemu Dengan kekasih yang sejati Yaitu Allah SWT Karena sebentar lagi akan menemukan kebahagiaan yang sejati Yaitu Itu hakikat daripada ni'mat yang sejati Itu adalah Kalau kenikmatan dunia ini Fana Tidak abadi Montoranyar Api suwi-swi amoh Oma hanyar bagus Suwi-swi Onoi Sing bocor Itu nikmat dunia Bojo jiannyar Yowes Kak Karo-Karwan Dari sudut manapun Ada sebuah kenikmatan Tapi suwi-swi Ya onoi On derdil Sing orang jelas Itu nikmat dunia Tapi kalau nikmat akhirat Khairu wa abu Ko Orang muda tuwe Tapi muda nom Orang muda elek Tapi muda ganteng Orang muda elek Tapi muda ayu Itu nikmat surgawi Orang mati itu Kalau dia amanu Amilu syolihat Ketika mati Dia senang Dia ketawa Karena akan ketemu Kekasih yang sebenarnya Sejati Yaitu Allah Akan ketemu Sesuatu yang amat Dirindukan selama ini Yaitu ketemu Dengan Keneamatan yang Hakiki Oleh karena itu Marilah para santri Kita bersungguh-sungguh Untuk tolak pula ilmi Di pesantren ini Gak usah kemana-mana Yang istiqomah Istiqomah itu Nanti akan mendatangkan Barokah Akan mendatangkan karomah Gak usah pindah-pindah Di sini aja Teloi Teloi Singkong itu Singkong itu Itu Ditanem Dia istiqomah Di situ Beberapa tahun Beberapa bulan Nah Kalau sudah istiqomah Terus di situ Sampai setahun Dicabut Keluar buahnya Keluar hasilnya Kenapa dia keluar Karena istiqomah Di situ Takun Belajar Tapi kalau yang namanya Mohamad Teloi Dicab Terus Sauran Dipindah Sauran Orang dan gede Dipindah Kuih orang Metuai Malah mati Hari itu Adik-adikku Sekalian Sudahlah Istiqomah Saja di sini Kalau perlu sakit Rauh sah mulih Mati Yang pondok Mati syahid Ada hadis Yang diriwayatkan Oleh siapa itu Ketika Ida Ja'al Mautu Ala Talib Ilmi Dia ada Wawwa Alatil Kalharah Dan dia Dalam keadaan Belajar Di pesantren Ja'al Wahu Syahid Maka Kematian itu Datang Dan Santri itu Mati syahid Mati Syahid Mati syahid Akhirat Baik Kalau di dunia Ya tetap Di kafani Di dusi Dan sebagainya Jadi kalau Punya anak Sakit Di pesantren Serasa dihendangi Jarni Jarni Tapi Ibu Mugo-mugo Selamat KB Sehat KB Waras KB Cerdas KB Sergeb KB Mempeng KB Di paring Ilmu Barokah Manfaat Demikian Pak Kiai Mohon maaf Mekata Yang Sakit Tola Tora Kan Wallahul Mwafiq Ila Aqamit Tariq Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh